Salahuddin Al-Ayubi Dia ini, beliau ini Yang menggalakkan orang untuk membaca burdah Kalau sebelum perang itu dibacakan burdah Karena burdah ini penyemangat juga Penyemangat Ada pujian kepada Allah Pujian kepada Nabi Muhammad Kemudian juga menceritakan bagaimana Munajat dan seterusnya Beliau mengatakan Dosa yang besar Antara dirimu dan Allah Itu mudah diampuni Tapi dosa Kecil sekalipun Kedolimannya kecil Tapi antara dirimu dan manusia Itu sulit kita mendapatkan pengampulan Bagaimana? Kalau kita ambil barang orang Iya Nuker sendal aja begitu di masjid Ini yang kecil Bukan nuker mobil Nuker sendal orang Pakai udah dimana Hilang Masih anak-anak dulu Kalau udah bapak-bapak Enggak lah ya Paling alasannya Pikun Salah ini Pasti dimakfu juga Orang tua Ya udahlah Gak apa-apa Dulu mungkin Mesti anak-anak Jadi pendewasaan itu dalam Islam Cepat sekali Enggak menunggu sampai 18 tahun Enggak Orang dewasa 9 tahun sudah bisa dewasa Dalam Islam 10 tahun sudah dewasa Ya Itu kalau orang Melakukan Tadi Dosa-dosa Itu gimana Dengan manusia Atau paling enggak Ngomongin orang aja Itu gimana Cara Minta maafnya Orang di masjid Jarang-jarang ke masjid Datang Mungkin Ada tingkah yang aneh Atau bajunya yang aneh Kemudian kita Gini aja Itu dah Wailul likullihumazatin Lumazah Begitu Terima kasih